assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kali ini saya berada di pool auksi balik balikpapan jadi besok akan ada lelang di auksi hao ya tanggal 4 September 2020 kali ini kita mau cek menu-menu apa yang akan dilelang besok khusus di area balikpapan jangan lupa saksikan terus video ini supaya melihat kejutan-kejutan menunya karena saya lihat harganya juga ada perubahan yang luar biasa oke terus simak video berikut oke langsung kita cek kendaraan pertama kita masuk ke lot 20 KT 8571 YC tahun 2018 ya sedikit rahasia ya tadi sudah tak vlog panjang-panjang eh lupa ternyata di pause parah nggak apa-apa hujan-hujan dan ini nge-vlog oke 2018 ini ya baknya penyok tuh nah ini sudah tak buka tadi kondisi mesinnya ini sebenarnya eh ini belum di cek hidup apa enggak cuman alternator ini masalah ya dinamuisi atau kalau kondisi kaki-kaki mobil-mobil ini aman kok ada ada semua ya nggak ada yang di atas jadi terpasang semua ini kilometernya masih rendah jadi tahun 2018 nih harganya 139 Wow ini harga yang cukup eh kalau kata channel IQ7 ini cukup membagongkan ini harganya kalau kondisi baknya oke ya itu baknya ada cuman ini bekas bekas apa ini bekas di bodi ini suaranya kan duk-duk tebel ini beda sama ini nih ini duk-duk bek-bek itu ya oke ini tahun 2018 harga 139 nih nih penyok di sini kaca depan enggak ada masalah sih oke itu boster ada ini sama ya masalahnya enggak enggak pernah didupin cuman ada masalah juga di elektrikal sini sama alternatornya ini alternatornya masalah oke itu kondisinya lengkap tuh garden apa ada itu ya ini harganya 139 juga cukup mantap lah ya kita kembali ke masuk lot 71 area yang kehujanan tahun 2018 bulan 12 pajaknya ini tanggal 7 tahun 2020 nih ini mesinnya kemarin ada masalah ya jadi sempet dicek dibongkarin jadi ada ada sprepatnya di dalam sini ya di dalam kabin gitu nah itu kan kelihatan nah di kabin gitu untuk baknya pintunya ini protol pintunya protol nah ini kan pintunya hancur gitu oke lampu juga lampu kalau lampu mobil bekas sawit yang ditanya ya sudah hancur lah oke sudah itu tadi tahun 2018 lot 71 ya kita masuk ke grand mag yang primadona ini plat B 1365 NOJ ini lot 98 pajak hidup sampai tahun 2021 ini pajak hidup sampai tahun 2021 harganya 58 500 wow ini kayak beli beras sekarung aja ini harganya 58 500 oke interior oke grand mag nya terus ini yang paling mantap ini power steering berarti ini 15 ya cuman akhirnya ngedrop kemarin ini hidup sudah kita apa namanya sudah aku coba jadi kemarin bongkar-bongkar parkiran karena ada mobil yang dikeluarin ke jepit jadi kita proses pembongkaran ini hidupin dan oke joknya ada belakang juga ada itu tuh bentar joknya lengkap itu kiri-kanan ada ya aman pintu belakang oke tertutup ini joknya sarung joknya juga mantep ini tinggal dicuci di eksekusi jadi beras sudah ini cuma ini di protol ini protol ini kiri-kanan oke itu lot berapa tadi ini lot 98 jangan lupa digoyang oke kita masuk ke lot 102 KT8559YJ ini KT8559YJ ini pajak hidup sampai bulan 10 2020 kondisi bodi oke mulus cuman bugnya ada ya ada minus lah ya kalau mobil lelang jangan berharap itu mulus banget jangan kalau mulus banget ya dari dealer lah ya nah ini ada adalah cacat-cacat sedikit itu karena itu kesempatan buat para koto lover bengkel lover perbaikan lover itu untuk berkreasi membaikin mobil sama mekanik lover ya ini 102 lotnya harganya 191 harga 191 500 ini 8559YJ oke kita masuk ke 8557YJ lot 147 harganya 169 ini sama ini mesinnya hidup ini sudah dicoba ini nah bugnya ini yang masalah rata-rata mobil ini ngedrop ya aginya ya ngedrop itu ini bugnya copot tapi nggak apa-apa tinggal dipasang aja kan itu nah ini penyot-penyot lampu stop lampnya juga kena ini masalah itu yang kanan ya sudah tapi labelin masuk paret nggak apa-apa ini sambil nge-block oke itu ya kondisinya bugnya sudah lihat kalau lampunya ini nggak protol ini cuwil sedikit tapi tetap pecah lah hitungannya tetap ganti kita masuk ke tahun 2017 double cabin sekarang double cabin double cabin nah double cabin ini mesinnya terbongkar ya karena historinya overheat ini ya kita buka dulu ntar pause dulu ya ini kondisi mesinnya kita bongkar ini mobil tahun 2017 double cabin kalau kaki-kaki bawahnya ada beberapa kurang juga disini tapi mesinnya lengkap aja ini ya lengkapnya mesinnya di dalam sini ya ini ada spare partnya disini nah ini spare part spare partnya ada disini oke itu nah terhambur lah ya terbongkar kalau interiornya ya ya seperti itulah mobil tambang ya ini bekas pemasangan ROPS juga ada disitu tuh bekasnya nah ini nah ini ini nggak dijual ini ya nanti kalau misalnya ada yang beli ini ditinggal karena belum ada tempat kemarin disimpan disini ini kondisi lampu belakangnya pecah bugnya seperti itu oke itu 8924 YI sekarang kita masuk ke Innova yang di depan Innova diesel 2015 itu harganya turun itu ya kita cek dulu nah ini kemarin sudah di vlog beberapa kali sini jadi nggak usah dihidupin ya mesinnya ini hidup cuman bunyi ini bearing alternatornya kena jadinya ini kondisinya nggak ngisi akhirnya ada cuman ngedrop ini merek ini bukan karena apa-apa karena memang tanahnya merek ini Innova G 2015 pajak wih pajak panjang coy sampe 2021 bulan 6 oke ini ya lihat KT nya ini 2,5 liter G diesel 25 diesel ya ini plat nomernya ada ini nanti dipasangin ini kan 20 sudah ada 21 nya ini hijang Innova Innova ini lampunya oke pelek-peleknya ori pelek serep ban serepnya ini masih keren nih pokoknya contoh masih josh kiami terus nah ini kemarin ada yang ngecek yang sebelah kiri kiri nah ini ada kena ini bekas kena ini ya nah ini bekas kena ini bekas kebekas di body repair juga yang sebelah kiri itu sedikit ternyata kemarin waktu di cek jadi ada perubahan informasi ini nah ini 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 kayaknya kena kepanas ini teleh ini kepanasan lampu headlamp nya nah gitu tapi oke kondisinya mantap ini ya jangan lupa terus di diikuti dan dibeli ya besok ini ya Innova G 2015 harganya turun nih jadi 161 oke sekian vlog kita kali ini hujan-hujanan asli ini ya basah ya jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kalian terus bisa mengikuti perkembangan channel ini dual beli maupun materi otomotif di video-video yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh